Ada yang beda dari program Tebar Niat Kebaikan Ramadan Radar Tarakan kali ini. Jika sebelumnya hanya mengunjungi 1 hingga 2 panti asuhan, kali ini bersama donatur dari Bank Indonesia Kaltara, tim tenar Radar Tarakan berkeliling ke 4 panti asuhan dan 1 lembaga zakat, yaitu Basnas Tarakan, dengan mendistribusikan total 100 paket sembako. Kegiatan ini pun dilakukan selama 2 hari, yaitu Selasa dan Rabu 4 hingga 5 Mei, dan dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Yuf Rizal. Sementara itu, Wakil Pimpinan 3 Basnas Tarakan, Edi Jasmin, mengatakan, apa yang telah dilakukan BI Kaltara merupakan sebuah program yang sangat bagus, ia menilai jika sudah tepat BI memilih untuk menyalurkan bantuan ke Basnas Tarakan, mengingat Basnas merupakan lembaga zakat yang dibentuk pemerintah. Selain itu, Edi juga menjelaskan, jika Basnas memiliki data yang baik dan lengkap terkait kondisi duafa. Pada simbolis penyerahan sembako, ada 10 mustahik yang dihadirkan secara langsung di Basnas Tarakan. Mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ia berharap jika BI Kaltara bisa menjadi contoh kepada bank lainnya untuk bisa menyalurkan zakat dan bantuannya ke Basnas Tarakan. Basnas ini merupakan salah satu mitra strategis Bank Indonesia dalam penyaluran program sosial Bank Indonesia. Kami sudah lama menjadi kebiasaan yang sangat baik dengan Basnas Tarakan. Pada hari ini, pada bulan yang baik ini, BI membagi sembako sebagai bentuk kepedulian dalam bulan lambatan ini kepada para duafa untuk disalurkan oleh Basnas Kota Tarakan. Harapannya tentunya sembako yang kami salurkan melalui Basnas Kota Tarakan ini dapat segera tersalurkan dengan baik kepada yang berhak menerimanya. Kami melihat tadi mereka senang menerima bantuan sembako ini dan pasti mereka dari berbagai kalangan ya, dari berbagai asalnya, dari berbagai masyarakat di sini. Harapan kami juga sedikit membantu. Meski dimulai dari mendistribusikan sembako kedua panti asuhan, namun acara opening seremoni pun dilakukan di Basnas Tarakan dengan mendistribusikan 40 paket sembako untuk mustahik yang telah ditentukan oleh Basnas Tarakan. Ditemui usai acara yang dirangkai dengan sambutan, penyerahan paket sembako dan foto bersama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltara Yuf Rizal mengatakan bahwa Basnas Tarakan merupakan salah satu mitra strategis Bank Indonesia dalam penyaluran program bantuan. Kerjasama dengan Basnas pun, kata Yuf Rizal, telah lama dilakukan. Dari bantuan paket sembako yang disalurkan ke Basnas Tarakan, Yuf Rizal berharap nantinya dapat didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima dan segera disalurkan. Saat melihat langsung ekspresi mustahik dalam simbolis penyerahan di Basnas Tarakan, Yuf Rizal menilai jika terpancar kebahagiaan, sehingga ia berharap apa yang diberikan dapat sedikit meringankan beban. Ya, ini program yang bagus sekali. Sudah tepat kalau Bank Indonesia menyalurkan jakatnya ke Basnas. Karena Basnas ini adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi ada dua umpada jakat, umpada jakat itu, satu yang dibentuk oleh pemerintah, satu yang dibentuk oleh masyarakat. Yang dibentuk masyarakat itu sebenarnya juga untuk membantu Basnas. Nah, ini berdasarkan IMPRES nomor 3 tahun 2014, bahwa BUMN, TNI, Polri, Pegawai Negeri itu harus melayorkan jakatnya ke Basnas. Karena itu apa yang dilakukan oleh BI sekarang sudah tepat. Karena Basnas ini memang besenya data mustahik. Jadi kalau mau lebih enak, lebih pas sasarannya, itu memang bagusnya ke Basnas. Diketahui bahwa program berbagi berkah ini sudah berjalan selama 8 tahun berturut-turut lamanya oleh radar Tarakan. Namun mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kegiatan dirangkai dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bagi para donator yang ingin berkontribusi dan menyisihkan rezekinya dalam program ini, dapat menghubungi Ayu di nomor 0811-5902-569.